Intro So, hello guys, balik lagi sama gue Navigaming disini di konten ngobel, ngobrol, belajar, bareng top global Dan kali ini gue bakal membawakan kepada kalian semua ya, Raja Dunia Halit Yang menempati top 1 global tentunya yang nickname-nya Kamalia disini ya Total pertandingan Halitnya udah lumayan banyak sih, padahal hero ini terhitung baru banget keluar gitu Tapi dia disini udah 242 pertandingan dengan winrate-nya 75,6% ini menurut gue lumayan tinggi juga lah ya Untuk dari segi winrate-nya dan skill-nya dia gila banget sih, kalian harus nonton ya Kita langsung aja tanpa banyak bahasa-bahasa ke dalam gameplay-nya Nah guys, ini adalah susunan emblem-nya dan full build-nya bisa kalian tiru disitu ya Dia pake custom emblem assassin dengan talent-nya Killing Spree disini Ya, kita langsung play aja Oke, by the way ini videonya dari Arga Karela, link-nya ada di deskripsi Oke, untuk spell-nya disini Execute, wow Sementara itu dia udah ngejadiin top good ya untuk sepatunya Oke, spam skill 1 Emang enak banget sih ya skill 1-nya Si Halit ini emang OP banget kalo di early game gitu loh Apalagi disini dia bisa ngeburst Walaupun belum level 4 gitu ya Dia bisa ngeburst pake skill 1-nya Dan ini juga bisa dimanfaatkan untuk ngeclearing minion dengan sangat cepat Pokoknya farming-nya enak banget lah kalo pake skill 1 ini Farming minion-nya Oke, connect disitu Lele-nya Wow, gokil juga Oke, ngehewa pake skill 2 emang enak banget sih Gak perlu balik-balik lagi kalo kalian pake Halit Gile Dia langsung burst ke arah lansialot-nya menggunakan ultimate-nya sih Keren Disitu dia bisa ngedapetin double kill Kalo kalian perhatiin dia tadi ngultinya itu dari smug-smug ya guys Jadi gak ketahuan ke arah mana dia ngultinya gitu loh Wow Menit 2 dia bisa ngacak-ngacak kayak gini Gokil sih menurut gue Maksud gue berani banget dia motong-motong minion Padahal disini kalo lo bisa liat ya Dia bener-bener gak ada heal Dia cuma manfaatin dari skill 2 dia Dan gak balik-balik Ketika dia ngedapetin kill dia secara otomatis kan nambah darah tuh Karena talentnya yang killing split tadi Dan itu ngebuat dia semakin bertahan cukup lama juga Dan disini seorang lunok saja gak bisa ngelewatin Gila lo liat ya Disini lunoknya bener-bener dibegal cuy Gak boleh ngelewatin Dia mau ke turret pengen farming gitu ya Kelen dia aja gak boleh Gak boleh dilewatin Nah oke disini lansialot dan atlasnya mencoba untuk ngebantu disitu Khalidnya udah mulai cukup khawatir Karena disini 1 versus 3 ya Berusaha ngedapetin turret kayaknya heal Oke Burst lagi Gila sih Wow Gue baru tau sih sumpah Gue baru tau itu Kombo-kombo nya kayak gitu Jadi lo skill 2 dulu nih ya Dan itu nge-slowin Karena tadi lansialnya ke bait Karena Khalidnya juga darahnya sekarat Jadi dia ngedeketin Khalid Padahal itu untuk nge-bait si lansialnya Dan ketika dia pake skill 2 dia Si lansialnya mau gak mau kan nge-slow tuh Karena efek skill 2 nya juga gak slow Ketika udah berhasil nge-heal Darahnya udah mulai strong lah Dia langsung nge-burst pake skill 1 nya lagi Dan lo liat tadi Dia berhasil ngedapetin Seorang si angelanya yang di pick up lansialnya tadi Di pick up nya sama link Menarik sih menurut gue Oke untuk item nya disini Blood last axe Disini dia bener-bener manfaatin Execute dengan sangat baik ya legendary Oke ulti Tapi lansialnya berhasil menghindar Menggunakan skill 2 disini Dia nge-heal lagi ya Lo liat ya Bener-bener mainnya itu Sangat-sangat barbar sekali Nge-cutting-cutting minion Pokoknya musuh gak boleh ke land Mau dia farming Pokoknya gimana caranya musuh itu Gak dibolehin ngelewatin Farmingan Pokoknya gak boleh nge-clear minion lah Jadi alhasil disini Bener-bener Kebegal gitu loh musuhnya Gak bisa ngelewatin minion Dan gak bisa farming Gak ngedapetin exp dan gold Dia cuman ngemanfaatin Ngedapetin exp gold per detik doang Gak dapetin dari farmingan Uuuuh Padahal disini maksud gue Udah ada 4 orang 5 orang yang ngeroyok dia Tapi tuh Dia masih bisa bertahan Keren gue Bisa sekuat ini ya hal ini Padahal juga emblemnya Yang dia pake Assassin bukan fighter Tapi bisa kuat banget gitu loh Wah Ini harus gue tiru sih nih Gue sebagai role gue fighter ya Jadi pengen niru cara main dia Dia lebih ke gameplay dia sih Yang jago gameplay dia emang gokil loh Dia bener-bener manfaatin skill 2 Halitnya itu di saat dan di momen yang tepat gitu loh Dan untuk memancing musuh juga Ketika musuhnya kepancing Dia langsung burst pake skill 1 Ketika ada kesempatan untuk ulti Tapi emang ulti halit emang Susah untuk dikenain ya Karena Agak lama gitu dia Ngeburst nya Wow Waw Gokil Oke untuk item ketiganya dia bikin heptasis Tentu saja heptasis bisa menambah DMX 100% physical dari pasifnya dia Ketika bar di bawah XP nya itu udah penuh ya Staminanya udah penuh Dengan pake heptasis itu jadi lebih sakit guys Pukulan pasifnya 13 kill menit 6 Gokil 13 Gue gak pernah ngeliat orang main halit segila ini Pantus lah dia di top 1 global ya Mainnya gila banget Musuh aja gak berani loh cuy Ngelewatin Ngelewatin landnya sendiri loh padahal Anjir Dipaksa Gue kira dia masih bisa bertahan itu Gokil sih gila Dia maksak langsung ke dalam base Dengan tanpa backup sama sekali Ya iyalah musuh temen-temennya juga mikir dua kali Mau ngebackup dia di dalam base Gile loh Tower aja belum ada yang ngancur Ini gitu turutnya aja belum ada yang ngancur Dia main Ulti-ulti masuk ke dalam aja ya Di sini dia Sedikit mukil lah ya Tersepat aja oke Untuk item keempatnya Dia beli wings ya Queen wings Ini berguna juga untuk Lifesteal dan pertahanan dia ketika darahnya sekarat tentunya Karena kombinasi wings dengan skill duanya dia Kalau darah sekarat itu Ngehealnya bener-bener penuh banget cuy Oke ulti on point banget Wombok-wombok dengan kufra Double kill didapetkan oleh seorang kufra ya Gile 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 14 kill main 7 Musuh auto Auto Takut cuy minta ampun Ini musuh sampe minta ampun Karena gak bisa ngelewatin Gak bisa ngelewatin Base dia sendiri Jadi cuman dikandangin aja di dalam base itu Gak bisa kemana-mana Mau farming Mau keluar dari turut aja Langsung di burst sama si Khalidnya cuy Gila 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 Ini harus gue tiro sih ini mainnya Ini cara main yang harus gue tiro sih Gue jadi pengen langsung pengen nyoba Khalid ini di rank cuy Karena gue jujur aja Beberapa hari kemarin gue nyoba Khalid itu Emang agak kesulitan untuk main di rank ya Soalnya gue bingung Ini hero dibikin Full Damage Atau Campur-campur Item Damage Sama item Defense Tapi ternyata gue mendapat pencerahan Dari gameplay dia ya Karena disini dia Ternyata Untuk ngeburstnya itu Pake Bloodlust X Di pertama-pertama Kalo gue Kalo gue yang gue buat Tetasis Kalo dia Bloodlust X Ternyata itu buat Mempertahankan Bandara Khalidnya supaya Bener-bener bisa bertahan Tanpa harus recall ya Selain memanfaatkan dari skillnya Duanya Si Khalid juga tentunya Dan untuk Item Ke-5 nya Disitu dia bikin BOD BOD Supaya damage Physicalnya juga Tambah gede Mega kill Gile Double kill Looking for triple kill Maniak kah bisa Oke Triple kill Maniak Bisa nih Maniak Kasih Maniak Melunok Oh Maniak Sepek Sepek 9 menit Sepek Dengan total kill 22 What the play From Top 1 Global Khalid Dan dia tadi Gatau gue maksudnya apa Pengen gaya Oke disini Menang dengan sangat mudah ya 9 menit doang Dia langsung menang Dan Auto win Menurut gue Oke Ini adalah statistik Khalidnya Bisa lo liat lah Disini Khalidnya Bener-bener ngegendong Banget Total 22 kill Plus Efek Yang bisa dia dapetin Banyak hal Banyak sih Yang gue pelajarin Dari gameplay Dia pertama Cara dia ngeburst Di awal-awal Kayak gimana dia Bisa Ngelawan Satu versus Empat Bahkan Di awal ya Di awal Di menit-menit Dan di menit Enggak Dia bisa Motong minion Dan Enggak ngebiarin Musuhnya lewat Clan dia Untuk farming Itu gokil banget Sendirian loh Cuy Maksud gue Dia pake emblem Assassin Kalau gue Dia pake emblem Factor Mungkin gue Masih masuk Aval Karena Factor Lumayan Alot Dia nambahin HP Juga Dan Dia pake emblem Killing spree Disini Dan emblem Assassin Yang itu Notabene Ngebuat Darah Halid Menjadi Tipis Tapi Disini Dia berhasil Ngebuktikan Dengan Ngebuat Bloodlast X Di awal-awal Yang Tentunya Dibantu Pake Skill 2 Halid Itu Sendiri Untuk Bertahan Di Early Game Melawan Satu versus Empat Sekaligus Satu versus Lima Lai Itungan Itu Ngebuat Kalian Semua Yang Udah Nonton Jangan Lupa Diklik Nombol Subscribe Kalau Kalian Suka Konten Kalian Bisa Request Hero Apalagi Yang Bakalan Gue Ngobelin Tinggal Di